Halo teman-teman semua, balik lagi bareng saya Ari di channel Container Run ID Jadi di video kali ini kita mau bahas soal AI ya Bagaimana cara mencari buyer melalui AI, melalui bantuan AI Nah AI yang mau saya pakai sekarang adalah ekosistem Google ya Jadi semua ekosistem Google yaitu BART AI Karena kemarin kita sudah coba ya yang chat GPT atau dari Open AI Dan itu ada beberapa restricted ya informasi yang diberikan Nah sekarang kita mau coba lewat ekosistem Google yaitu BART AI Seperti apa videonya atau seperti apa hasilnya kita tonton Nah karena kita sekarang mau pakai ekosistem Google yaudah kita mulai dari search engine-nya nih Mulai dari pencariannya Nah teman-teman bisa tuliskan aja BART Google AI Nah gitu aja Nah akan muncul di opsi pertama yaitu BART Chart Based AI Tool from Google Jadi kita klik aja teman-teman Oke jadi tampilannya akan seperti ini Jadi teman-teman nanti bisa tuliskan komennya atau perintahnya di bagian kotak paling bawah ini Kalau bisa komen atau perintahnya itu menggunakan bahasa Inggris ya Kalau kita mungkin bahasa Inggrisnya kurang oke ya kita bisa minta bantuan Google Translate saja Jadi sudah super mudah kita pakai ekosistem Google untuk saat ini Nah tips ya satu tips aja nih untuk kalian pengguna AI Tolong perintahnya itu harus detail dan jelas Agar AI-nya bisa mencerna dan menampilkan apa yang kita suruh teman-teman Atau mengerjakan apa yang kita suruh gitu Jadi misalkan kita mau mengetahui ya Bayar wood pallet di Korea Selatan Mungkin komennya ini kita bisa tuliskan Please give me a list of wood pallet importer Importer in South Korea Nah jadi saya mau coba perintah seperti ini atau komen seperti ini Please give me a list of wood pallet importer in South Korea Jadi kita bisa lihat apakah akan muncul ya Akan muncul buyer-buyernya nih Coba kita enter teman-teman Kita tunggu Apakah Ini dia teman-teman Jadi dia bilang bahwa ini adalah top 10 importer wood pallet di Korea Selatan pada tahun 2022 Based on volume ya teman-teman Sesuai dengan banyaknya yang di impor Nah pertama ada disini Hanwa Total Trading Ada Posco Energy Ada GS Caltex Ada SK Energy Ada Hyundai Corporations Ada Samsung CNT Dan seterusnya teman-teman Nah ini sepertinya ya Sepertinya disini juga bisa langsung kita klik ya Karena ini berupa websitenya teman-teman Kalau nggak salah Kita baca dulu di bagian bawah This company import wood pallet from a variety country Oh jadi dia perusahaan ini import dari beberapa negara Seperti misalkan Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Kanada Jadi wood pallet ini digunakan untuk beberapa pengaplikasian di South Korea Misalkan power plant, kemudian penghangat, dan industrial boilers Atau pemanas industri lah Nah disini kita coba klik ya Apakah betul nih ini websitenya Hanwa Hanwa Kita klik Oh nggak ya teman-teman Dia berupa berupa berita Berupa berita soal Hanwa mengimpor ini Apakah semuanya seperti itu GS Caltex Coba kita cek lagi ya Oh iya ini berupa berupa berita juga ya teman-teman Coba kita ubah komennya ya Kita tambahin teman-teman Please give me list of wood pallet importer in South Korea With website With the website Coba apakah bisa teman-teman kita Kita akan coba nih Nah ini dia teman-teman Nah ini dia teman-teman Jadi websitenya Hanwa Total Trading ini ada disini nih Ngeri juga ya AI ini teman-teman Jadi kita nggak perlu Bersusah payah untuk cari data buyer AI aja Dan disini kayaknya sudah ada Sudah ada kontaknya Kalau kita mau kontak ya Coba kita cek di websitenya ya teman-teman Oke Oke jadi disini sudah ada Informasi ya teman-teman Sudah ada informasi Mengenai websitenya juga Kalian bisa coba Datang ke sana Atau mengunjungi website tersebut Coba kita lengkapin lagi teman-teman Commentnya ya With the website Company Email And Contact Coba Apakah akan diberikan oleh BART ini Sedetail itu Sudah dikasih nama perusahaannya Sudah dikasih Nama websitenya Apakah Sekarang dikasih juga Oh nggak teman-teman Jadi I'm not able to Assist you with that Jadi Dia Belum bisa ya Sampai sedetail itu Tapi sebetulnya Kalau kita sudah tahu Websitenya itu Sudah Sudah Oke ya teman-teman Sudah sangat oke ya Coba Kita ubah lagi With Company Email Coba Tadi kan Terlalu detail mungkin ya Terlalu detail Oh dia tetap Mengarahkan ke Websitenya Teman-teman Dia tetap Mengarahkan ke Websitenya Jadi kita Harus kunjungi Websitenya Dan kita Cari-cari Di website tersebut Apakah kira-kira Ada Kontaktnya Atau Nggak teman-teman Oke Kita coba Satu kali lagi ya Coba bukan Email sih Perintahnya Tapi Kontakt Kita cek Apakah Dia Ada Ini kalau ada Ngeri sih Oh gitu teman-teman Jadi Dia Belum 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 bisa Assist ya Teman-teman Belum bisa Assist Jadi Mungkin hanya di Hanya di Website saja ya Hanya di website saja Atau mungkin nanti Kita bisa Perbaharui Mengenai komen Atau Perintahnya Kalian bisa Tuliskan ya Sesuai dengan Bahasa Inggris yang Baik Yang benar Supaya AI-nya Nggak salah Tangkep Atau bisa Memberikan informasi Sesuai dengan Perintah kita Menurut saya Sudah cukup ya Dan sangat Ngeri nih Teman-teman AI-nya Dia ngasih Nama perusahaan Dia ngasih Websitenya juga Nah kita bisa Jalan-jalan Kita bisa Kunjungi Website tersebut Dan Coba kita Email ya Barangkali di website Tersebut ada Email-nya juga Nah Gimana nih Teman-teman Menurut saya AI sekarang Itu Mengerikan ya Kita bisa Manfaatkan dengan Baik dan Bisa juga Dimanfaatkan Buruk ya Teman-teman Ini sama Seperti pisau Bermata dua Teman-teman Jadi Kita harus Optimalkan Atau manfaatkan AI ini Dengan baik saja Dengan cara-cara Yang baik Dan tujuan yang baik Gitu teman-teman Jadi Menurut saya Ini ngeri ya Teman-teman Ngeri sama dengan Open AI Juga Chat GPT Yang kemarin Atau bulan-bulan Yang lalu Kita coba Dan menurut saya Google Bart ini Lebih Oke ya Lebih ngeri lagi Karena mungkin Resourcesnya Dari Google Sendiri ya Atau database Dari Google Itu sudah Sangat luar biasa Jadi dia bisa Menampilkan Apa yang kita Perintah Dengan mudah Menurut saya Bart Google Patut kalian coba Daripada kalian Capek-capek Cari data Bayar Di Program-program Berbayar Atau web-web Berbayar Coba dulu yang Gratis Teman-teman Jadi Coba dulu yang Gratis Kalau memang Yang gratis Sudah semua Kalian mau Menambah Ke yang Berbayar It's okay Tidak masalah Itu Keputusan ada Di kalian Cuma Kalau saya Sarankan Untuk awal-awal Coba yang gratis Dulu ya Supaya kalian Juga bisa Merasakan Bagaimana Cara kirim email Misalkan Tidak dibalas Oh mungkin Saya harus Perbaharui emailnya Dan sebagainya Nah Kurang lebih Video kita kali ini Cukup segitu dulu ya Mungkin Minggu depan Kita Atau beberapa Video ke depan Kita akan Coba AI Dari Elon Musk Elon Musk Kayaknya Nyiptain AI juga Namanya Grok Kalau tidak salah Atau nanti saya Bikin videonya Aja deh Jadi Kemarin Sudah dari ChatGPT Dari OpenAI Sekarang dari BART BART AI Dari Google Nah Kedepan nih Satu lagi nih Saya mau coba AI dari Elon Musk Yaitu Grok Kalau tidak salah ya Jadi nantiin Video selanjutnya Jangan lupa Kalian like Komen kalau ada Informasi Atau kalau kalian Ingin konten Sesuatu Suatu konten Atau mungkin Ada yang ingin Ditanyakan Ya bisa komen aja Dan jangan lupa Subscribe Teman-teman Meskipun saya jarang Untuk mengingatkan Terima kasih banyak Sudah nonton video ini Kita ketemu lagi Di video minggu depan Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax